Kita akan memperbarui informasi dari Magelang, Jawa Timur. Selamat malam, Arga. Bagaimana informasi pelepasan untuk Lampion di Magelang, Jawa Tegah? Yohanan dan pemirsa saat ini setengah berlangsung sesi 2 dari prosesi pelepasan Lampion Perayaan Waisak tahun 2023 ini. Baru saja kami mendengar bahwa untuk lilin utama ini sudah dinyalakan dan ini nanti prosedurnya adalah lilin utama itu kemudian menyalakan lilin-lilin lainnya yang ada di belakang. Kemudian berurutan hingga ke belakang semua lilin ini kemudian menyala dan nantinya dapat digunakan untuk menerbangkan Lampion yang sudah dibagikan. Yang mana untuk prosesi penerbangan Lampion ini sendiri, ini dikhususkan untuk masyarakat umum sebenarnya. Tidak hanya masyarakat Buddha saja yang merayakan Waisak, namun masyarakat umum yang memang sudah mendaftar dan juga membeli tiket untuk penerbangan Lampion ini. Di mana untuk penerbangan Lampion ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama tadi pada pukul 17.30 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat yang dihadiri juga oleh Bapak Erick Thohir. Dan kemudian di sesi kedua ini berlangsung sejak pukul 8 tadi dan akan berlangsung hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat malam ini. Dan untuk pelepasan Lampion di hari ini dikabarkan ada 3.500 Lampion yang diterbangkan. Di mana untuk satu Lampion ini diterbangkan oleh setidaknya ada 4 orang. Sehingga dapat Anda bayangkan setidaknya ini ada belasan ribu orang yang berpartisipasi dalam penerbangan Lampion perayaan Waisak tahun 2023 ini atau tahun 2567 Budis era. Dan ditambah lagi ini untuk pelepasan Lampion juga dibolehkan untuk dilihat oleh masyarakat umum yang memang tidak membeli tiket untuk penerbangan Lampion. Namun membeli tiket untuk menyaksikan Lampion ini yaitu senilai 50 ribu rupiah per orangnya. Ya untuk sementara demikian kembali ke Jakarta. Baik terima kasih harga dumari atas informasinya dari Magelang Jawa Tengah dan tadi juga sudah ada Agung melaporkan dari Tolcekapek Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.